Jalan hari Natal dan Tahun Baru 2023 masih terdapat banyak kerusakan jalan di kawatan Nrekang. Utamanya bagi sebagian warga kota Makassar yang ingin mudik ke Tanah Toraja dipastikan akan melonjak. Namun perjalanan pemudik tentunya terhambat akibat kerusakan jalan di sepanjang Poros Nrekang, Tanah Toraja. Seperti jalan Poros di Kulinjang, Kewatan Nrekang, Sulawesi Selatan pada selasa 20 Desember terjadi kemacetan panjang. Macet disebabkan adanya pengerjaan jalan rusak sehingga jalan Trans-Sulawesi harus ditutup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Erlan Sapu teranggap melaporkannya. Silakan rekan Erlan. Baik, terima kasih rekan Jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Bahwa benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami sudah bahwasannya saat ini terjadi kepadatan pengendara menjelang Nataru atau hari Natal dan Tahun Baru 2023. Seperti halnya untuk sebagian warga di kota Makassar yang saat ini sedang melakukan libur atau mudik di Tanah Toraja dan tentunya itu meluati Kabupaten Nrekang. Seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak jalan poros di Kabupaten Nrekang saat ini yang sedang mengalami kerusakan yang cukup parah. Akibatnya memang karena di letak di Kabupaten Nrekang itu letaknya di daerah, letak di wilayah geografis atau di area pegunungan. Sehingga sering terjadi longsor maupun banjir. Seperti yang terjadi di Kulinjang kemarin, jadi arus kendaraan itu cukup padat. Akibat ada pengerjaan jalan kemarin, jadi cukup macet total kemarin itu sekira pukul 11.00 sampai jam 1. Di wilayah Kulinjang ini, kemarin itu ditutup total akibat ada pengerjaan atau perbaikan jalan di wilayah tersebut. Di wilayah Kulinjang ini berada di Desa Tuara, Kejamatan Nrekang, Kabupaten Nrekang, yang saat ini sedang diperbaiki oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti yang dikatakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nrekang, Bapak Atil Bagenda bahwasannya memang di daerah Nrekang itu sangat rawan terjadi longsor dan bencana. Hal ini juga kami sempat juga tadi wawancara dengan Kabupaten Nrekang bahwasannya ada banyak titik lokasi yang sangat terjadi kerusatan jalan di sepanjang Kabupaten Nrekang. Jadi di jalan Nrekang ini mulai dari kecamatan Maywah sampai ke kecamatan Allah itu banyak terdapat jalanan yang lubang. Dan saat ini sedang dilakukan perbaikan oleh Balai Besar Perbaikan Pelaksana Jalan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah di Kulinjang itu kemarin sekiranya ada hampir satu kilometer pengendaraan roda empat yang macet total akibat ada perbaikan jalan, pembenahan jalan. Di wilayah Kulinjang ini memang yang paling terparah di sepanjang jalan poros di Kabupaten Nrekang yang tanahnya itu amruk dan harus ditimbun ulang oleh pengerjaan jalan. Hal demikian juga dikatakan oleh BPBD Nrekang bahwasannya karena di penghujung tahun ini memang peningkatan pemudik itu sangat membeludat karena di Kabupaten Nrekang salah satu jalan penghubung ke tanah Toraja ya. Nah seperti yang terlihat di gambar bahwasannya di wilayah Kulinjang kemarin itu macet total lah. Di sini adalah lokasi yang paling terparah di sepanjang jalan di Kabupaten Nrekang. Seperti itu rekam Firda saya akan belikan ke 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.